Hei yo what's up guys, kembali lagi di channel indahnya dunia kali ini gue akan membahas info info terupdate di indonesia tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan ke lonceng ya yuk langsung aja disimak berikut ini videonya Wakil Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi, Nawawi Pomolango mengatakan lemaganya belum menerima permohonan koordinasi dan supervisi dari Kejaksaan Agung mengenai penanganan kasus Jaksa Pinangki Sima Malasari Nawawi mengaku KPK baru menerima pemberitahuan surat pemerintah dimulainya penyidikan terkait kasus Pinangki dari Kejagung sedangkan itu, kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Sima Malasari terus bergulir di Kejaksaan Agung atau bisa disingkat Kejagung Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar 500 dolar AS atau setara dengan 7,4 miliar Jaksa Pinangki juga diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Joko Chandra Diketahui Jaksa Pinangki Sima Malasari membuat politik geger setelah dirinya tersesat kasus Cesi Beng Bali yang dilakukan Joko Chandra Dirinya juga menjadi sorotan publik setelah ia berpergian ke luar negeri yang diduga untuk bertemu dengan Joko Chandra Jabatan terakhir Pinangki adalah kepala sebagian, pemantauan dan evaluasi dua pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Jabatan Pinangki dicopot karena terbukti melanggar kode etik Direktur Penyidikan Jasa Muda Pidana Kasus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah mengatakan belum memeriksa atasan Jaksa Pinangki Sima Malasari tersangka penerimaan swab Joko Chandra ia mengatakan penyidik masih berfokus pemenuhan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi Febri tidak menjawab, tegas saat dirinya ditanya apakah kepergian Jaksa Pinangki keluar negeri untuk bertemu Joko Chandra tapi seizin atasnya, di Kejaksaan Agung ia hanya berujar tak terkait dengan kepergian Pinangki keluar negeri tetapi sangkaan penerimaan sejumlah uang kejanggalan Pinangki tak hanya itu, ketika kepolisian akan memeriksanya dalam kasus Anita di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung pada Kamis 27 Agustus 2020 ia mengelak polisi bilang, Pinangki hanya ingin jenguk pemeriksaan Jaksa yang terlibat masalah pidana telah diatur dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang 16.2014 tentang Kejaksaan Agung RI disebutkan semuanya harus atas seizin Jaksa Agung RI aturan turunannya pada pedoman nomor 7 tahun 2020 diterbitkan pada 6 Agustus lalu dicabut pada 11 Agustus atau bertepatan dengan penetapan Pinangki sebagai tersangka sementara itu, Senin 31 Agustus 2020 Joko Suigarto Chandra alias Joko Chandra kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung selama 7 jam ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya terkait kasus suap Kejaksa Pinangki Sima Malasari memakai rompiping Jampitsus Joko Chandra memasuki gedung sejak pukul 11.25 waktu Indonesia Barat bagaimana tanggapan viewers mengenai kasus Pinangki ini? silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya terima kasih terima kasih selamat menikmati